Pemirsa ratusan ex-warga kampung Bayam yang tinggal di tempat hunian sementara di Pademangan, Jakarta Utara mengeluh karena rumahnya tak layak huni. Selain fasilitas air bersih yang tidak ada, anak-anaknya juga tidak sekolah karena masih trauma. Ratusan ex-warga kampung Bayam yang memilih tinggal di tempat hunian sementara di Jalan Tongkol Pademangan, Jakarta Utara mengeluhkan kondisi rumah yang sudah ditinggali selama setahun. Salah satu warga mengaku tempat tinggal sementara yang semi-permanen ini tidak nyaman untuk ditempati karena sudah banyak atap yang bolong. Fasilitas air bersih dari air tanah tidak bisa digunakan untuk minum dan masak, sehingga warga terpaksa membeli air bersih untuk keperluan konsumsi. Selain itu juga belum ada listrik, sehingga warga sulit melakukan aktivitas lainnya. Kondisi ini membuat anak-anak mereka tidak masuk sekolah karena masih trauma dengan kejadian sebelumnya. Ya keadaannya sudah tidak bagus sih, rumah-rumah juga sudah banyak yang rusak, listrik pun mati, air pun tidak ada. Untuk anak-anak pasti trauma ya bang ya, karena kejadian kemarin itu sampai malamnya pada demam. Anak sekolah apa bagaimana? Anak-anak sih untuk hari ini kayaknya pada tidak sekolah karena mungkin capek juga sih. Sebelumnya warga diminta meninggalkan kampung Susun Bayam di kawasan Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara. Terjadi cekcok dan saling dorong. Sejumlah warga nekat pertahan menolak direlokasi ke Rusun Nagrat. Warga berharap pihak Capro yang memindahkan paksa mereka dari Rusun, memberikan tempat tinggal yang layak dan tak jauh dari tempat tinggal semula. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan.